Pemirsa PT MRT Jakarta akan melakukan uji coba pengoperasian kereta fase pertama dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia. Rencananya uji coba perdana ini akan dilakukan pada bulan Agustus 2018. Dan untuk mengetahui hal ini kita akan bergabung dengan reporter Felmi Laubella dan curu kamera haria di Jamal, langsung dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Felmi, sebentar lagi kita akan menguji coba kereta MRT fase pertama ini bagaimana persiapan dari PT MRT Jakarta menyambut uji coba yang akan segera dilakukan ini. Ya Carlos, PT Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta memang telah memastikan bahwa proyek MRT fase pertama khususnya ini akan segera dioperasikan tentunya. Tentunya sebelum dioperasikan nanti akan melalui berbagai tahap uji coba. Untuk pengoperasian sendiri sudah dipastikan akan terhitung kurang lebih atau sekitar satu tahun dari sekarang, tepatnya pada awal Maret 2019. Namun memang sebelum pengoperasian pada Maret 2019, ada beragam persiapan yang dilakukan dari PT MRT Jakarta tentunya, melalui berbagai rangkaian kegiatan persiapan yang memang dimulai dari mulai awal Juli, sampai dengan nanti berakhir tahap akhir persiapannya pada bulan Februari 2019. Nah Carlos, untuk tahap uji coba awal nantinya akan dilakukan dalam periode Juli, ini dilakukan tes integrasi persinyalan di MRT khususnya. Dan untuk tes sendiri atau uji coba sendiri nanti pada awalnya memang dilakukan tahap awal persiapan dengan melakukan tes sistem persinyalan jalur utama pada tanggal 23 Juli tanpa menggunakan kereta. Nah setelah uji coba yang dilakukan di jalur utama, yang merupakan tes uji coba persinyalan atau integrasi persinyalan pada 23 Juli tanpa menggunakan kereta, barulah nanti secara perdana atau untuk pertama kalinya pada 9 Agustus 2018 akan dilakukan uji coba sistem integrasi atau tes persinyalan di jalur utama dengan menggunakan kereta. Lalu dari dua tahap ini baik itu menggunakan atau tepatnya tanpa menggunakan kereta dan juga menggunakan kereta, barulah nanti akan dilakukan tahap persiapan berikutnya pada tanggal 10 September 2018, di mana untuk tanggal tersebut akan dilakukan lagi tahap selanjutnya yakni tes uji pergerakan kereta atau yang disebut dengan dynamic test. Kemudian nanti masuk pada bulan November, tepatnya pada tanggal 12 November nanti dilakukan uji coba sistem perkereta apian secara terintegrasi yang dilakukan langsung oleh pihak kontraktor. Kemudian nanti Carlos ini masuk lagi tahap selanjutnya pada 8 Desember 2018 dilakukan uji coba kereta kedua hingga kereta ke-16 di jalur utama. Kemudian masuk nanti tahap akhir Carlos yakni pada tanggal 15 Februari 2019 barulah dimulai uji coba secara terintegrasi khususnya operasi sistem perkereta apian, di mana uji coba ini langsung dilakukan oleh pihak dalam hal ini PT MRT Jakarta atau yang disebut dengan tahap full trial run. Kemudian nanti akan siap dilakukan pengoperasian perdana pada Maret 2019 mendatang. Nah PT MRT Jakarta sendiri dalam hal ini Kepala MRT William Sabandar memastikan bahwa untuk mencapai segala bentuk persiapan atau rangkaian kegiatan tersebut, maka PT MRT Jakarta berkomitmen untuk bekerja selama 24 jam non-stop untuk dapat memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan tercapai dan akhirnya bisa mencapai titik akhir yakni pengoperasian MRT fase pertama pada Maret 2019 mendatang. Carlos? Iya, fail me jika kemudian ini adalah uji coba artinya ada satu step yang harus sudah dicapai begitu yaitu kesiapan infrastruktur. Sampai saat ini seperti apa infrastruktur ini bisa kemudian mendukung uji coba ini sejauh mana kita tahu bahwa infrastruktur sudah 100% selesai untuk mencapai uji coba ini? Ya Carlos terhitung satu tahun lagi jelang pengoperasiannya pada Maret 2019 tentunya dari pihak MRT dalam hal ini Kepala MRT Jakarta William Sabandar memastikan bahwa untuk progres pembangunan atau proyek MRT sendiri secara fisik ini sudah mencapai hampir mencapai titik rampung atau prosentasinya ini sudah mencapai angka 94,6% dengan kata lain bahwa dari sisi fisik sendiri ini proyek MRT atau proyek pembangunan MRT ini sudah tidak terlalu banyak menemukan kendala yang berarti atau dari pihak MRT sudah tidak terlalu menemukan kendala yang berarti selama di lapangan atau khususnya dalam proyek pembangunan ini. Namun tentunya selain pengerjaan fisik ada pun sejumlah infrastruktur pendukung lainnya yang tentunya ini Carlos sangat penting sekali untuk mendukung jalannya proyek MRT Jakarta. Dan juga dalam hal ini PT MRT Jakarta berkomitmen untuk terus membangun dan memperkuat infrastruktur pendukung di mana infrastruktur pendukung ini salah satunya yakni jalur taman dan juga jalur pedestrian. Nah jalur taman dan juga jalur pedestrian ternyata merupakan salah satu bentuk komitmen dari PT MRT Jakarta untuk dapat mendukung pemerintah untuk membangun dan menyelesaikan atau merampungkan keseluruhan jalur pedestrian atau taman. Khususnya jalur pedestrian dan taman ini dikarenakan merupakan jalur ataupun kawasan yang terkena dampak dari proyek pembangunan MRT. Sehingga dari hal inilah PT MRT berkomitmen mendukung pemerintah untuk menyelesaikan dan merampungkan keseluruhan pembangunan dan penyelesaian dari proyek pedestrian dan juga jalur taman. Dikarenakan juga selain nantinya ini menjadi salah satu atau kawasan dan juga titik dilaluinya MRT, ini juga pihak MRT nantinya juga mendukung pemerintah dalam hal penyelenggaran Asian Games yang terhitung nanti mulai diselenggarakan pada Agustus 2018 nanti. Sehingga jalur pedestrian dan taman nanti juga bisa dipakai oleh warga Jakarta dan juga warga sekitarnya begitu untuk memakai jalur taman dan juga jalur pedestrian. Dan juga perlu diketahui taman dan pedestrian yang menjadi bagian proyek dari PT MRT ini terbagi menjadi lima titik salah satunya di kawasan Sudirman Tamrin. Dan nantinya lima kawasan atau lima titik tersebut juga menjadi pintu masuk ke stasiun bawah tanah MRT ketika beroperasi nanti pada Maret 2019. Carlos? Baik, kita berharap bahwa uji coba ini berjalan lancar. Bulan Maret nanti 2019 sama-sama kita akan menantikan pengoperasian transportasi publik baru di Jakarta MRT. Terima kasih, Felmi, atas informasi.